Dan Marji, selamat. Nggak, nggak apa-apa. Dan Marji bibir. Dikabarkan sesi final SEA Games 2023 antara Indonesia melawan Thailand di Nasional Stadium Kamboja selasa 16 Mei 2023, malam sempat terjadi kericuan. Diketahui sosok manajer tim NAS U22 Indonesia, yakni Sumarji, turut menjadi korban pemukulan oleh ofisial tim NAS Thailand. Bahkan Sumarji sempat terpental dan jatuh ke tanah saat insiden keributan berlangsung. Akibat kejadian tersebut, wajah Sumarji memerah di bagian hidung dan mulut sedikit berdarah. Lantas, siapakah sosok Sumarji yang sebenarnya? Dilansir dari SuperScore, Sumarji merupakan seorang perwira menengah Polri yang masih aktif. Kini, ia mempunyai pangkat sebagai komisaris besar polisi atau kompesbol. Pihaknya merupakan lulusan sejapa Polri 2001 silam. Diketahui pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 12 Februari 1972 itu pernah menduduki sejumlah jabatan yang cukup strategis. Di antaranya, pernah menjabat sebagai kasublit resident di telantas Polda Metro Jaya. Lalu, wadir pola irut Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai kapol resta Sidoarjo pada 2020. Kemudian, menjabat di relantas Polda Bengkulu pada 2021 dan terkini sebagai auditor kepolisian Madya tingkat 3 Itwasumpolri. Diketahui Sumarji sempat ditunjuk sebagai manajer Bayangkara FC pada 2016 silam. Kala itu, Bayangkara FC berhasil menjadi juara 1 pada Liga 1 Indonesia 2017. Bahkan, pria berusia 46 tahun tersebut pernah berhasil menjadi juara AFF 2019 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di Vietnam. Selain itu, Sumarji cukup mempunyai andil yang sangat menentukan dalam capaian tim Nas, yakni sebagai runner pada pesta olahraga SEA Games di Filipina 2019 silam.